Intro Halo Sobat Menjahit Hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat celemek Nah yang akan kita buat kali ini adalah celemek yang biasa dipakai oleh barista Jadi untuk Sobat Menjahit yang penasaran bagaimana caranya membuat celemek Dan bagaimana caranya yang bagus Saya akan memberitahukannya kepada kalian Dan untuk apa saja yang dibutuhkan untuk membuat celemek Yaitu adalah disini Yang pertama kita butuh bahannya Bahan yang sebesar ini Ini bahannya sudah saya potong Bahannya sudah saya potong ini Ini panjangnya 70 cm Jadi panjangnya 70 cm Kemudian lebarnya 55 cm Lebarnya 55 cm Jadi dipotong saja bahan yang ada di rumah Yang kita punya Diutamakan bahannya Bahan yang tidak tembus air Ini ada motifnya Tapi bahan ini tidak tembus air Bahannya bagus sekali Jadi disesakan yang tidak tembus air Kemudian Yang selanjutnya adalah Bahan untuk aksesorisnya Aksesorisnya yaitu Ini Ini pengait Pengaitnya Nanti kita pakai ini Kemudian ini ring D Biasanya kita sebut ring D Ini aksesoris yang Bagus ini mengkilat Dan tebal Jadi kita pakai yang bagus saja Kemudian ring D Yang ukuran 3 cm Ring D yang ukuran 3 cm Yang ini tadi ukurannya 2,5 cm Begitupun yang ini Ini pengaitnya 2,5 cm Kemudian Untuk bahan penambahnya Atau bahan aksesorisnya Kita pakai bahan Ini namanya Bahan kolombo Bahan kolombo itu Lumayan tebal Dia seperti kulit Tapi bukan kulit Dia kulit sintetis Bahannya sudah mirip Kulit Dan ini untuk kantongnya Jadi nanti dipasang di sini Ini panjangnya 22 cm Panjangnya 22 cm Kemudian lebarnya Lebarnya 20 cm Ya dipotong 20 cm Untuk awalnya ini potong kotak aja dulu Baru nanti dibikin Lengkungan seperti ini Jadi kita potong kotak dulu Baru nanti Bikin lengkungan seperti ini Ini mudah saja bikinnya Pakai gunting aja Dan kemudian Ini Untuk tali-talinya Untuk talinya Ini lebarnya 2,5 cm 2,5 cm Yang ini panjangnya 40 cm Kita bikin 2 cm Yang satu Lebarnya sama 2,5 cm Panjangnya 50 cm Eh Maaf 55 cm Jadi Itu saja Kebutuhannya Kemudian Ada tambahan ini Bentuk logonya Nanti mungkin Sobat menjahit punya Brand sendiri Seperti saya Nah ini nanti bisa dipasang di sini Dan Nanti kita pasang Di Celemeknya Kemudian Kita perlu ini Double tip Double tip yang tipis saja Dan Yang terakhir Kita butuh ini Ini Mata ayam Biasanya disebut Untuk Kebutuhan-kebutuhan ini Aksesoris ini Kita bisa belinya Di toko aksesoris Tas Kalau di Jakarta Ada di Tanah Abang Atau di tempat-tempat lain pun ada Di Tangerang juga ada Jadi Untuk aksesoris ini Bisa kita beli di sana Jadi itu saja Kemudian ada tambahan Satu Kita perlu Peripit Atau Lisban Lisban seperti ini Yang Paling kecil ya Lisbannya Yang Berapa cm ini Yang kecil saja Jadi ada dua kan Ada yang kecil dan yang besar Pakai yang kecil Ini nanti Buat Pinggiran Itu saja Bahan-bahannya Jadi Kita akan lanjut Membuatnya Untuk membuatnya Jadi Bahan yang ini Bahan ini Kita buat pola Kita buat pola Seperti ini Untuk lengan Tangan Kita ukur di sini Panjangnya Ini 32 Yang ke sini Ini 13 Tiga sama yang ini Yang ujung sini 32 Yang ini sama Jadi Kita tandai Dan kita buat pola Pola seperti ini Begitu juga yang sebelah sini Kita buat pola Sudah Kita buat pola Kita gunting Satu lagi Kita gunting juga Jadinya seperti ini Seperti ini Sekarang Sudah Ini Kita pisahkan dulu Sekarang kita pasang Aksesoris-aksesorisnya Yang pertama Kita pasang Yaitu Ini Pengaitnya Pengaitnya Kita pasang Untuk membolonginya Kita bisa pakai Alat seperti ini Ini namanya Pembolong Ini di toko Aksesoris Tas Ada juga Jualnya Kemudian satu lagi Sudah Kita pasang Ini Tesorisnya Lalu kita Pukul lagi Kita getok Dengan Yang Misal Seperti ini Dan satu lagi Apabila tidak ada Alat ini Kita bisa gunakan Obeng Di rumah juga bisa Jadi memakai obeng Bisa dia Tembus Seperti ini Ini bisa dibolongi Dengan obeng Obeng kecil Seperti ini Ini bisa Seperti ini Kita pasang Atasnya Kita Kepul lagi Supaya kuat Jadi yang satu Ini yang buat lehernya Seperti ini Kemudian yang satunya lagi Kita pasang Kita pasang satu lagi Kita bolongi Dengan obeng Bisa Kita pasang Kita pasang satu lagi yang satu ini cuma sisi satu aja yang satu ini tidak usah karena nanti yang satu ini akan dipasang di bagian kain ini jadi kita pasang satu aja ini sudah dua kemudian kita pasang logo ini logo ini logo ini tadi saya sudah beri double tip jadi saya sudah tempel double tip nanti tinggal ditempel di di bahan kulit ini kita buka double tipnya misalnya seperti ini dan nanti nanti kita terserah mau dipasang dimana disini kah disini bisa langsung dipasang disini aja lalu nanti kita paku juga ini ok ini selamat menikmati selamat menikmati dengan double tip ini sudah cukup kuat dia terpasang disini double tip itu makin lama makin kuat dia terpasang tidak perlu dijahit lagi tidak perlu cukup di double tip saja dan kemudian kita pasang kita kira-kira saja tadi saya sudah ukur ini sekitar 17 cm disini pun 17 cm seperti ini ini saya sudah kasih double tip supaya dia tidak pindah pada saat nanti kita jahit double tip saya pasang ini tinggal kita jahit kemudian ada satu lagi yang kita akan pasang ini ini sebagai aksesoris saja mungkin nanti dipasang disini bisa juga ini biasanya barista suka satu aksesoris ini terpasang nah disini boleh sekarang kita pasang saja untuk palu ini tidak perlu tidak mesti juga palu seperti ini palu yang ada di rumah pun bisa jadi palu yang ada di rumah bisa palu yang buat maku di dinding bisa tapi tidak mesti harus seperti ini jadi setelah itu baru selanjutnya kita akan jahit pinggirannya sini biar rapi biar sininya supaya lebih rapi langsung saja kita jahit yang pertama kali kita jahit adalah kantong ini ini kita jahit pertama jadi supaya lebih kuat kemudian kita menggunakan benang yang warna putih jadi nanti terlihat lebih bagus sekarang kita jahit masa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita jahit pinggirannya menggunakan flipit ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita jahit keliling ini semua pinggirannya kita tutup dengan flipit ini terima kasih 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 sudah selesai kita jahit pinggirannya ini sekian terakhir kita pasang ring D ini ini ring D ini kita pasang di samping sini sampai sini kemudian di sini dan di sini jadi kita pasang nanti di sini kemudian di sini kemudian di sini yang ini kita pasang kemudian di sini 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 kita pasang ring D di sini ini fungsinya nanti buat pengai kemudian di sini 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 selesai ini nanti kita canggelkan disini kita kaikan disini ini nanti buat lehernya jadi nanti kita pasangnya tinggal di lehernya ini sudah selesai tapi ini jadinya bagus bukan oke gitu saja untuk membuat kelemek yang biasa dipakai oleh barista cukup mudah bikinnya tidak terlalu sulit menjahitnya pun cuma lurus-lurus saja tapi hasilnya cukup bagus silahkan dipraktekan di rumah seperti ini seperti ini jadinya ini yang celemek biasa digunakan oleh atau dipakai oleh kepala barista ini kita ada pengaitnya ada dua seperti ini ini sekarang kita ada cantolannya ini untuk selamik seperti ini saya hitung-hitung biayanya hanya sekitaran Rp40.000-Rp50.000 untuk di pasaran kalau saya lihat di marketplace itu harganya sekitar Rp200.000-Rp250.000 jadi para teman-teman yang mau buat atau memproduksi silahkan dipraktekan di rumahnya cukup lumayan demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat saksikan terus channel saya jangan lupa subscribe supaya bisa mendapatkan video-video saya berikutnya yang akan saya buat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati